Kewarga Negaraan Kuno Kewarga Negaraan Kuno Kewarga Negaraan Eropa, Kewarga Negaraan Global, Kewarga Negaraan Maksimal dan Minimal, Gender dan Kewarga Negaraan, dan Kewarga Negaraan Kosmopolitan. Dalam gagasan kewarga negaraan awal, istilah kewarga negaraan atau citizenship telah dikenal sejak saman Aristoteles, yaitu tahun 384 sampai 322 sebelum masih. Dalam buku yang berjudul Politics, Aristoteles menjelaskan tentang citizenship sebagai gagasan awal. Juga mengatakan bahwa berbicara tentang kewarga negaraan awal atau klasik, maka kita harus merujuk pada peradaban kuno di Mediterania. Secara khusus, Athena pada abad ke-5 dan Romawi dari abad ke-3 sebelum masih sampai abad ke-1 masih. Selanjutnya, gagasan tentang kewarga negaraan telah ditempa dalam dua periode formatif yang utama. Rumusan pertama muncul sepanjang naik dan runtuhnya negara-kota atau city-state di Yunani di sekitar abad ke-7 sebelum masih dan terbawa dengan perubahan Republik Romawi dan kekaisarannya. Dan rumusan yang kedua berlangsung dalam kaitannya dengan tumbuhnya negara-bangsa, nation-state, di era revolusi Eropa Barat dan Amerika yang berlangsung dari abad ke-9 masih. Gagasan kewarga negaraan di Yunani kuno didasarkan pada cara hidup orang di saman ini dalam skala yang kecil pada masyarakat organik dari city-state atau polis. Oleh karena itu, menurut Freeman Woods tahun 1980, satu kewarga negaraan di Yunani didasarkan pada keanggotaan dalam komunitas politik di mana hak dan kewajiban warga negara diatur oleh hukum yang dibuat manusia. Dalam hal ini, kewarga negaraan dilihat sebagai sebuah status yang dicapai, yang berbeda dengan peran dan kewajiban yang diberikan oleh klan, kekerabatan, atau jenis kelamin sebagai status yang ditentukan. Kedua, mereka yang disebut warga bebas atau free citizens adalah anggota dari sebuah komunitas politik yang demokratis maupun republik di mana kelas warga negara berpartisipasi secara efektif dalam urusan negara. Oleh karena itu, untuk menjadi benar-benar manusia, orang harus menjadi warga negara aktif untuk masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Aristoteles, yaitu untuk mengambil bagian dalam menjalankan urusan komunitas adalah menjadi binatang buas atau Tuhan. Ini adalah bentuk kewarga negaraan yang didasarkan pada kewajiban warga negara terhadap masyarakatnya. Bukan pada hak yang diberikan kepada masyarakat, hal ini bukanlah sebuah masalah karena warga negara memiliki ikatan yang kuat dengan negara atau polis. Dan nasib antara pribadi dan komunitas sangat terjalin dengan erat. Oleh karena itu, warga negara melihat kewajiban pada masyarakat sebagai kesempatan untuk menjadi baik, serta memiliki kesempatan untuk dihormati dan dihargai. Di Athena, warga negara bisa menjadi penguasa dan yang dikuasai. Jabatan politik dan juridis diputar dan semua warga negara memiliki hak untuk berbicara dan memberikan suara dalam pemilihan. Aristoteles mengatakan bahwa kewarga negaraan adalah status milik laki-laki atau patriarki, yang berpartisipasi dalam bidang politik dengan tujuan menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Konsep ini menyeratkan bahwa warga sipil menampilkan kebajikan dengan aktif, mengambil bagian dalam peran pemerintahan serta pasif mematuhi hukum yang ditetapkan. Oleh karena itu, pada sama negara-kota atau polis, warga negara didefinisikan dengan kriteria yang cukup terbatas, yakni hanya orang yang terlibat dalam proses pelaksanaan pengadilan dan yang memegang jabatan. Dengan demikian, menurut Freeman Booth tahun 1980, dua poin utama tentang gegasan awal kewarga negaraan di Yunani adalah Pertama, kewarga negaraan didasarkan pada keanggotaan dalam komunitas politik yang diatur oleh hukum buatan manusia, dan bukan pada keanggotaan dalam sebuah klan keluarga atau suku yang berdasarkan pada kekerabatan agama latar belakang etnis atau status warisan. Dan kedua, pandangan yang dominan tentang kewarga negaraan pada abad kelima di Atena Adalah kewarga negaraan berarti bahwa hukum dibuat, diberikan, dan dinilai oleh warga bebas, baik oleh penguasa maupun oleh yang dikuasai, tidak hanya subjek dari seorang raja atau imam yang membuat atau memperhatikan hukum. Sedangkan gegasan kewarga negaraan modern muncul dalam kaitannya dengan asal-usul negara bangsa Eropa modern pada abad ke-16 dan abad ke-17. Dan gagasan tentang kewarga negaraan demokratis mendapatkan bentuk yang modern dalam kaitannya dengan revolusi demokrasi yang melanda sebagian besar Eropa Barat, Inggris, dan Amerika pada abad ke-18. Revolusi demokratik ini merupakan gerakan revolusioner tunggal yang terjadi di beberapa bagian berbeda dari masyarakat barat, terutama pada dekade tahun 1760-1800. Konsep ini dikemukakan oleh Freeman Booth tahun 1980. Di Eropa modern awal, status warga negara jauh lebih lemah dan lebih bervariasi. Tidak ada negara nasional terpusat, dan sebagian besar penduduk adalah petani atau budak yang hidup di bawah kekuasaan penguasa lokal, serta golongan bor juis. Memegang peranan sentral. Tidak ada konsep hak-hak universal warga negara. Hak berupa hak istimewa, yang didasarkan pada tradisi dan didistribusikan, tidak adil menurut tempat, pangkat dan keanggotaan dalam badan-badan perusahaan serikat pekerja, parlemen, universitas, dan sejadisnya. Pada abad-pertengahan abad ke-17 sampai abad ke-18, kehidupan masyarakat Amerika dan Eropa menjadi lebih aristokratis, lebih tertutup, lebih dikuasai kaum elit. Masyarakat Amerika dan Eropa terbagi dalam kelas-kelas sosial. Misalnya di Sweden, masyarakat terbagi menjadi empat kelompok, yaitu bangsawan, pendeta, kaum bor juis, dan petani. Karena itu, dalam pelaksanaan pemilihan-pemilihan, kaum bor juis hanya memilih sesama kaum bor juis, dan petani hanya memilih sesama petani. Sehingga setiap perintah atau kelas terpisah satu sama lain. Sama halnya di Perancis, kesenjangan antara petani dengan kaum bor juis atau kaum kapitalis sangat jelas terlihat. Para petani hanya menikmati sebagian kecil saja dari hasil mereka. Karel Marx mengatakan bahwa pada samannya, manusia terasing dari dirinya, dan dari hasil pekerjaannya. Kemudian Karel Marx menemukan bahwa biang keladi alienasi terdapat dalam institusi hak milik pribadi. Sehingga olehnya dijelaskan bahwa alienasi tidak disebabkan oleh individu-individu, melainkan oleh proses objektif yang mengatasi individu-individu, yaitu mekanisme hak-hak milik di dalam masyarakat yang menyebabkan munculnya dua kelas yang berkontradisi, yaitu kelas pemilik alat produksi dan kelas pekerja. Sumber ini dikutip dalam Hardiman 2004. Dalam perkembangan selanjutnya, melalui berbagai macam revolusi, antara lain revolusi Perancis, kewarganegaraan dalam dunia modern akhirnya menjadi status hukum yang melimpahkan hak-hak dan kewajiban kepada semua anggota negara. Sehingga kewarganegaraan modern dikaitkan dengan persamaan di depan hukum, kebebasan dari kekuasaan sewenang-wenang, dan rasa dasar martabat manusia yang terkait dengan gagasan hak asasi manusia. Ini adalah istilah kuat yang membangkitkan tidak hanya hak-hak warganegara yang bisa diklaim, tetapi juga tugas-tugas yang ditetapkan, termasuk merelakan hidup mati untuk sebuah negara. Dengan demikian, gagasan kewarganegaraan dalam perkembangannya didasarkan pada cara hidup orang di samannya, dalam skala kecil di masyarakat organik dari city-state atau polis. Pada zaman ini, kewarganegaraan tidak dipandang sebagai masalah publik. Kewarganegaraan dipisahkan dari kehidupan pribadi dan individu. Kewajiban kewarganegaraan amat berhubungan erat dengan kehidupan sehari-hari seseorang di polis. Kewarganegaraan kuno juga disebutkan bahwa warganegara adalah penguasa politiknya sendiri. Aristoteles mengatakan bahwa dalam demokrasi, warganegara adalah penguasa dan sekaligus yang diperintah. Tidak ada tempat atau lokus kedaulatan di luar tubuh warganegara itu sendiri. Aturan dapat dilaksanakan dalam praktik oleh konsul, hakim, majelis, atau bahkan raja yang hanya dipahami sebagai penjaga otoritas rakyat. Dan politik menuntut setidaknya potensi partisipasi warga dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, konsep kewarganegaraan diungkapkan hanya pasif, tetapi tidak berbentuk pembatasan atas tindakan atau pendelegasian tindakan kepada orang lain. Sebaliknya dalam kewarganegaraan modern masa kini, warganegara sadar bahwa mereka memiliki kewajiban utama untuk taat kepada penguasa tertinggi yang berdaulat. Dan penundukan ini membatasi otonomi politik pribadi mereka dalam cara yang cukup mendalam. Sehingga kedaulatan digambarkan berada di tangan rakyat. Mereka berpartisipasi dalam status dan peran kedaulatan hanya dalam konteks sistem perwakilan politik yang rumit dari kejauhan. Dan dilakukan di bawah bayang-bayang aparat administratif proporsional yang permanen. Oleh karena itu, konsep kewarganegaraan diungkapkan aktif, tetapi sebagai bentuk pembatasan atas tindakan Atau pendelegasian tindakan kepada orang lain. Dikemukakan oleh Burssel tahun 1995. Menurut Hobbes, tahun 1989, pencarian modern akan kebebasan baik spiritual maupun politik. Merugikan diri sendiri karena apakah diakui secara formal atau tidak, setiap bentuk pemerintahan yang stabil memiliki kursi kedaulatan. Dan setiap orang membutuhkan penyerahan kepada penguasa. Selanjutnya, Hobbes juga memanfaatkan kritik kuno demokrasi dari Tucci Dides. Yang telah mengamati bahwa demokrasi langsung majelis yang tampaknya paling bebas adalah bentuk pemerintahan yang paling mungkin merosot menjadi tirani pribadi belakang. Karena kursi otoritas sebenarnya tersembunyi di balik topeng kekuasaan rakyat. Hobbes 1989 Kebebasan warganegara untuk Hobbes ditentukan bukan oleh ada atau tidaknya majelis atau kursi perwakilan, tetapi oleh kapasitas penguasa untuk mengamankan dan melindungi kebebasan itu. Apakah persemakmuran menjadi monarki atau populer? Kebebasan masih sama. Sebagai bangsa yang majemuk, wawasan kebangsaan Indonesia juga menentang praktik-praktik yang mengarah pada dominasi dan diskriminasi sosial. Baik karena alasan perbedaan suku, asal-usul maupun agama. Wawasan kebangsaan menentang segala bentuk separatisme, baik atas dasar kedaerahan, agama maupun suku. Sebab sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, memberikan tempat kepada kemajemukan dan mengakomodir adanya perbedaan alamiah maupun budaya dari anak-anak bangsa. Dengan demikian, disimpulkan bahwa apabila terjadi kekeliruan, pemahaman konsep keluarga negara ini bisa memicu terjadinya konflik dan timbulnya gejolak dalam pemerintahan negara. Seperti yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia yang mengancam keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Misalnya munculnya ideologi-ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan bahkan sampai pada keinginan memisahkan diri dari negara Indonesia. Demikian, saya Hiskia Urwaya, salam sehat.